Dari mulut macan ke mulut harimau jilid 18 tamat, orang-orang dalam rumah saling pandang dengan ketakutan. Seorang bergesis, tidak salahkah kupingku? Ketukan pintu itu oleh manusia atau oleh serigala-serigala tadi? Serigala mana bisa mengetuk pintu? Dalam keadaan normal memang tidak bisa, tetapi apakah saat ini keadaannya normal? Bukan hal aneh kalau serigala yang sedang ditunggangi kekuatan jahat itu bisa meniru suara ketukan untuk memancing dan memangsa kita. Mengerikan, kalau sampai suara orang dalam rumah itu terhenti karena ketukan di pintu depan terdengar lagi, dan kali ini ditambah suara, aseng, ahun, kalian di dalam? Kakak beradik yang sedang dalam rumah itu menggigil, bisik si kakak, astaga, serigala-serigala itu bisa berbicara. Dan suaranya seperti suara kakak hotong. Suara di luar pintu terdengar lagi, hi, kalian dengar aku tidak? Aku dititipi barang belanjaan oleh Paman Kiong, pemilik warung beras itu. Tadi menjelang sore ibu kalian berbelanja di warung itu, sudah membayar tetapi lupa membawa belanjaannya karena terlalu asik mengobrol. Ketika aku mampir warung Paman Kiong, aku dititipi beras belanjaan ibu kalian. Paman Kiong khawatir malam ini tidak ada yang ditanak di dapur kalian. Aseng dan ahun saling pandang. Kata-kata orang di luar pintu itu membuat rasa lapar mereka kembali diaduk-aduk. Tadi sore memang ibu mereka pergi membeli beras, tapi lupa ketinggalan di warung, dan ketika hari sudah gelap dan hendak mengambilnya ke warung, tahu-tahu bermunculanlah serigala-serigala memasuki kota. Yang membuat seluruh orang sengtin mengunci diri dalam rumah. Malam itu, ibu dan kedua anak laki-lakinya itu hanya makan sisa-sisa nasi siang tadi yang tak memadai untuk menghilangkan rasa lapar mereka. Tetapi mereka terlalu takut untuk membuka pintu, sebab pikiran mereka yang dicekam ketakutan itu beranggapan mana ada orang mempertaruhkan nyawa berkeliaran di luar yang penuh serigala, kalau bukan orang itu serigala yang menyamar. Sekian lama suara hotong terdengar di luar halaman dan mengetuk-ngetukan tanpa digubris. Sampai suara itu berhenti sendiri. Aseng dan ahun lega, namun sekaligus juga diingat kembali akan rasa lapar mereka. Tiba-tiba di luar halaman luar terdengar gedebuk, seperti ada suara benda berat dijatuhkan dari tembok halaman. Kak, apa itu desis ahun tertahan? Apakah serigalanya melompati tembok halaman? SSST Tanda petik Wajah kedua kakak beradik itu memucat ketika mendengar langkah-langkah kaki yang sudah tidak di luar halaman lagi melainkan sudah di dalam halaman. Suara langkah itu mendekati pintu, dan suara ketukan di pintu membuat jantung kakak beradik itu hampir copot. Aseng, ahun, ini aku, hotong. Aku terpaksa memanjat dinding karena kalian tidak membukakan pintu halaman. Kak bagaimana? Kita bangunkan ibu? Jangan, coba diintip dari celah-celah pintu. Tanda petik Si adik mengintai dari celah-celah di antara papan pintu, dan melihat di luar memang hotong yang membawa bungkusan besar. Dia memang hotong, kak. Bagaimana kalau, itu siluman yang sedang mengubah rupa. Kalau siluman pasti bisa menembus dinding begitu saja, tidak perlu ketuk-ketuk pintu. Lagi pula aku lapar sekali, kak. Tak mungkin bisa. Tidur dengan perut selapar ini. Baik. Kita ambil resiko membuka pintu. Aku yang buka, kau berjaga di belakangku. Kalau ternyata yang datang ini. Siluman, cepat tutup pintunya. Demikian mereka membuka pintu dengan hati-hati, dan lega ketika yakin bahwa yang di depan pintu benar-benar hotong. Apalagi membawa beras. Ini belanjaan ibu kalian yang ketinggalan di warung Paman Kiong, kata hotong sambil menyodorkan bungkusan itu. Aseng menerimanya. Terima kasih, kakak Ho. Maafkan sikap kami, kami benar-benar takut. Tanda petik. Tidak apa-apa, dalam suasana aneh begini, siapa tidak takut? Aku pun amat takut, tetapi mengingat beras ini penting bagi kalian, kupaksakan diri. Tetapi, apakah kakak Ho tidak bertemu dengan serigala-serigala itu? Untungnya tidak. Kalian lihat, aku utuh bukan? Tetapi kakak Ho benar-benar mempertaruhkan nyawa. Urusan bebas ini kan bisa ditunda besok? Ya, aku kirakan Ahun sudah tidak tahan lapar. Dia kan tidak boleh telat makannya. Aseng tertawa, sementara adiknya yang gemuk dan gembul itu merengut. Kata hotong pula, nah, sekarang aku tidak berani pulang. Aku khawatir perjalanan pulangku takkan beruntung saat aku berangkat kemari. Tidur di sini saja, kakak Ho, ya. Ahun kemudian merengek, kak, berasnya segera ditanak. Tanda petik. Menjelang fajar, serigala-serigala itu meninggalkan Sengtin kembali ke tengah padang belantara, begitu juga jutaan kelelawar itu. Namun warga Sengtin masih juga mengurung diri di rumah masing-masing, atau di rumah orang lain karena tak sempat pulang. Ketakutan yang mencekam semalam malaman tak gampang dihilangkan dalam waktu singkat. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari hampir seluruhnya wanita, kecuali si kepala rumah tangga. Semalam malaman keluarga itu disiksa. Kecemasan karena si kepala rumah tangga yang lelaki itu pergi sejak sore dan kemudian tidak pulang. Entah kemana. Seisi rumah cuma berani berharap-harap agar Seng suami atau ayah menumpang berlindung di rumah siapa saja yang disinggahinya. Tapi kadang-kadang terlintas juga kecemasan kalau membayangkan Seng ayah atau suami itu nekat hendak pulang ke rumah lalu ketemu serigala-serigala. Begitu fajar tiba dan suara serigala tak terdengar lagi, si istri sekaligus ibu yang cemas itu pun berkata kepada anak-anaknya yang perempuan semua, kalian jangan kemana-mana. Ibu akan mencari ayah kalian, tutup dan palang pintunya selama ibu pergi. Ibu akan mencari kemana? Pertama-tama mungkin ke warung bakmi itu, kemarin malam ayahmu bilang mau ke sana. Ternyata baru saja pintu dibuka, si suami sudah di depan pintu. Keluarga itu jadi kegirangan. Satu persatu orang-orang mulai keluar rumah, membuat suara-suara di jalanan untuk menimbulkan situasi normal kembali dan mengusir ketegangan. Orang-orang yang semalam terkurung ketegangan dalam rumah pun satu demi satu keluar rumah. Yang semalam itu benar-benar gila, belum pernah terjadi seperti itu. Ancaman Nyonya Liong benar-benar terbukti. Yang aku herankan, kemana perginya makhluk-makhluk suci yang selama ini kita puja, yang katanya akan selalu melindungi dan memberkahi kita. Kata Nyonya Liong, semua makhluk gaib sudah memihak kepadanya, termasuk yang selama ini kita puja. Kalau memihak Nyonya Liong, berarti semalam ikut, menteror kita melalui serigala-serigala dan kelelawar-kelelawar itu? Yang ditanya tidak menjawab dengan kata-kata, cuma dengan pandangan putus asa. Pandangan dari orang yang ditinggalkan oleh pelindung andalannya. Eh, semalam ada korban jiwa apa tidak ya entahlah. Kalau di pasar mungkin kita bisa mendengar banyak. Ingin rasanya aku ke pasar, tetapi apakah jalan ke sana aman? Aku kira sudah aman sekarang. Matahari mulai bersinar cerah di atas padang ilalang seperti hari-hari sebelumnya. Di pasar sentin satu demi satu penjual mulai menggelar dagangan, pembeli-pembeli juga mulai berdatangan. Tetapi kali ini suasananya lebih ramai karena banyak orang datang ke pasar bukan untuk berjual-beli melainkan hanya ingin bertukar berita tentang peristiwa semalam. Cerita-cerita jadi semakin bervariasi, bumbu-bumbu untuk menambah serunya kisah pun tidak. Lupa ditambahkan. Dan ketika pertanyaan sampai ke apakah semalam ada orang yang jadi korban maka tak terdengar ada yang jadi korban. Selain tentang tak adanya korban jiwa, dalam cerita-cerita itu muncul pula kesaksian-kesaksian sulit dipercaya tentang orang-orang dekat yang dalam keadaan sebahaya itu masih sempat memikirkan dan memperhatikan orang lain. Misalnya hotong yang sempat-sempatnya mengantarkan beras. Dan ada juga selain hotong yang melakukan hal serupa, misalnya memberi tahu suatu keluarga bahwa anggota keluarga yang dicemaskan ternyata dalam keadaan selamat di suatu tempat. Orang-orang dekat yang membuat sebagian besar warga Sengtin seolah diingatkan kembali bahwa Sengtin pernah hidup sebagai sebuah keluarga besar yang anggota-anggotanya saling memperhatikan. Sesuatu yang hampir mereka lupakan. Tanpa seorang pun mengucapkannya, namun dalam hati sebagian besar warga Sengtin ada pengakuan, bahwa dalam peristiwa semalam bukan hanya kekuatan jahat yang dilepaskan Nyonya Leong yang beroperasi dengan dasyat menakutkan, melainkan ada kekuatan lain yang juga bekerja, kekuatan yang sifatnya bertentangan dengan kekuatan Nyonya Leong. Kekuatan yang membuat beberapa warga Sengtin, misalnya Hotong, menyempatkan diri untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Menyempatkan diri di saat tekanan ketakutan dasyat mencekam. Pembicaraan orang-orang di pasar itu tiba-tiba terhenti ketika melihat sekelompok orang memasuki pasar. Yang berjalan paling depan adalah Nyonya Leong sendiri, diikuti empat orang yaitu Lui Kong Sim, Ye Aok Heng Beng, Ban Ke Leong si tukang keramik dan Ciok Jan Lim, si tukang peti mati. Ada ratusan orang di pasar itu, namun tak seorang pun berani bersuara, bahkan bernapas pun tak berani terlalu keras. Suasana jadi sunyi sekali. Dalam suasana sesunyi itu, suara Nyonya Leong tidak perlu keras-keras untuk bisa didengar setiap orang, semalam kalian sudah mengalami sendiri dasyatnya kekuatan kami. Apakah kalian belum juga mau mengakui junjungan kelemi dan menyembahnya? Tak ada yang menjawab, suasana tetap sunyi. Nyonya Leong melanjutkan, kalian ini aneh, apa keberatannya memuja junjungan-junjungan kami? Padahal selama ini kalian sudah memujanya, sudah memasang gambarnya atau patungnya di rumah kalian. Nah, pribadi yang sama itulah yang kupuja sekarang. Kenapa kalian malah meninggalkannya? Orang-orang itu tetap membungkam. Apakah karena kalian baru tahu sekarang kalau tokoh-tokoh gaib yang dulu kalian puja itu ternyata penguasa-penguasa jahat, bukan penguasa-penguasa yang baik seperti sangkaan kalian waktu kalian puja dulu? Orang-orang di pasar tidak menjawab, namun kesunyian itu terkoyak suara dari tengsel pintu dari warung rempah-rempah kepunyaan pangsebun. Warung itu memang saling membelakangi dengan rumah kediaman pangsebun. Warungnya menghadap pasar, rumah kediaman menghadap ke jalan besar. Serempak orang-orang menoleh ke arah suara itu, dan melihat pangsebun melangkah keluar dengan wajah ramahnya yang sudah dikenal oleh orang-orang sentin. Pangsebun lalu membuka papan-papan penutup warungnya, dibantu oleh liuyok yang belum dikenal banyak oleh orang-orang sentin. Sikap pangsebun yang begitu santai, tak terpengaruh ketegangan akibat hadirnya Nyonya Liong dan pengikut-pengikutnya, justru menampilkan wajah tegang di pihak Nyonya Liong dan pengikut-pengikutnya. Dia meremahkan kita, desis Lui Kong Sin Gusar. Menganggap kita tidak ada sama sekali. Tanda petik. Tunjukkan kekuatan sihirmu, Nyonya Liong. Tanda petik. Hasut Chiok Jan Lim. Beri contoh kekuatan hebat dari kejahatan tertinggi agar dilihat orang-orang sentin. Semula orang-orang sentin ketakutan sekali kepada Nyonya Liong dan kelompok kecilnya, yang semalam berhasil mendatangkan ribuan serigala dan kelelawar ke sentin. Namun justru ketika Lui Kong Sim dan Chiok Jan Lim mencoba mendorong Nyonya Liong untuk mencelakakan pangsebun dan liuyok, tiba-tiba di antara orang-orang sentin ada yang berani bicara meskipun suaranya rada gemetar. Apa salahnya orang membuka pintu warungnya? Ketika Nyonya Liong dan kawan-kawannya menoleh ke arah si pembicara, si pembicara pun tiba-tiba berkerut gentar dengan wajah tegang dan buncat. Sementara dalam hati ia menyalahkan diri sendiri, nah, mampuslah kau sekarang. Dasar mulut lancang. Apa sangkut pautmu dengan mati hidupnya pangsebun yang bukan sana kadang sehingga kau membahayakan diri dengan berkata seperti tadi kepada Nyonya Liong? Kau ingin dikutuk sekalian geram Lui Kong Sim kepada si pembicara tadi, membuat si pembicara tambah pucat membeku. Tetapi tiba-tiba terdengar suara pembicara kedua yang membela pembicara pertama, Paman Lao Im benar, Nyonya Liong. Apa salahnya juragan pang membuka pintu warungnya, hingga hendak dikutuk? Beberapa kepala mengangguk-angguk mendukung, meski dalam suasana ketakutan di bawah tatapan mati yang menakutkan dari Nyonya Liong dan pengikut-pengikutnya. Sikap saling membela meskipun takut-takut itu memang membuat gusar Nyonya Liong, atau lebih tepat, membuat gusar kekuatan yang bersarang di dalam Nyonya Liong. Kekuatan-kekuatan yang semula menikmati puja dan sembah rakyat sentin yang dibohongi bahwa yang mereka sembah itu baik dan sangat menolong, kemudian datang kekuatan yang lebih besar yang memaksa. Kekuatan yang disembah rakyat sentin itu agar keluar dari benteng-benteng kebohongannya, menampilkan wajah asli sebagai pembohong, pembunuh dan pencuri, sehingga putuslah hubungan mereka dengan pemuja-pemuja mereka. Kekuatan-kekuatan geib itu kemudian pindah rumah ke Nyonya Liong karena Nyonya Liong tetap bersedia menghamba mereka meski tahu siapa mereka sebenarnya. Nyonya Liong tidak tertipu, melainkan dalam kehendaknya yang bebas memilih untuk bersekutu dengan kekuatan-kekuatan jahat itu. Kini, kekuatan-kekuatan jahat itu seolah ditantang ketika melihat orang-orang sentin saling memelap, saling memperhatikan, menjadi rantai kemanusiaan yang kokoh. Katanya Nyonya Liong Lantang, orang-orang sentin, peristiwa semalam adalah bukti kekuatan kami. Apakah kalian tidak takut kalau kami menunjukkan kekuatan yang lebih besar lagi? Orang-orang sentin lebih ketakutan dari tadi. Saat itulah Pangsebon yang sudah selesai membuka warungnya, melangkah didampingi Liuyok mendekati Nyonya Liong, katanya ramah dan hormat. Syukurlah semalam tidak ada seorang pun warga sentin yang celaka. Apakah kekuatan geib yang kau lepaskan itu berbaik hati kepada warga sentin, Ataukah ada kekuatan yang lebih besar yang menahannya agar tidak mencelakai orang, dan kekuatan yang dilepaskan Nyonya Liong itu tidak mampu. Setitik harapan timbul di hati orang-orang sentin ketika mendengar kata-kata Pangsebon yang Bernada menentang Nyonya Liong. Semenjak Nyonya Liong tampil di sentin dengan ajakan-ajakan dan ancaman-ancaman serta demonstrasi kekuatan hebatnya, Warga sentin jadi bingung dan kehilangan pegangan kenapa Dewa-Dewa dan Dewi-Dewi yang diperkenalkan oleh kaum Bukit Buwaya Putih itu diam dan tidak menolong? Mereka sudah tanya-tanya ke beberapa tokoh yang dianggap dekat dengan kerajaan langit seperti Pangsebon atau Ekyamlem, Tapi yang ditanya juga bingung. Orang bingung bertanya kepada orang bingung. Orang sentin sekarang lega melihat Pangsebon menunjukkan sikap tegas terhadap Nyonya Liong. Mudah-mudahan kekuatan suci para Dewa membuat mundur Nyonya Liong dengan segala ulahnya yang menakutkan, Beberapa orang diam-diam berdoa dalam hati. Belum sempat Nyonya Liong menjawab, Li Uyok sudah ikut mendukung Pangsebon, jawab dan jangan berbohong. Dalam dada Nyonya Liong mengemuruh kegusaran hebat dari berjuta-juta bala tentara dunia gaib, Tetapi kata-kata Li Uyok terlalu kuat untuk mereka bangkang. Kata-kata dari seorang manusia penyerima anugerah untuk melarang dan mengizinkan di dunia kasar dan di dunia gaib. Limpahan kekuasaan kepada manusia-manusia penyambut anugerah itulah yang dalam beberapa hari belakangan memaksa bala tentara langit membuka kedoknya terhadap warga sentin. Karena tidak berani melanggar larangan berbohong yang diucapkan Li Uyok, Tetapi juga tidak ingin berkesan lemah di depan mata warga sentin, Penguasa gaib di dalam dirinyonya Liong menjawab secara tidak langsung, Kekuatan kami hebat. Kami pernah membuat burung-burung di udara menjadi buas lalu menyerbu sebuah desa, Mematuk mati orang-orang di desa itu sehingga desa itu menjadi desa orang-orang buta. Hihihi. Hai, warga sentin, itu belum sampai ku lakukan atas kalian, Pasti kalian pun takkan suka kalau itu sampai terjadi. Pangsebun sudah marah dan hendak menantang nyonya Liong, Tetapi ia menahan diri dan berkata kepada Liu Yok, Saudara Liu, hentikan dia. Kenapa harus aku, kakak Pang? Semua penerima anugerah dianugerahi limpahan kuasa yang sama, Tergantung masing-masing berani menggunakannya atau tidak. Kakak Pang harus belajar berani menggunakannya, Hasilnya akan sama denganku, Tak ada bedanya. Tanda petik. Aku percaya. Tetapi kalau aku melakukannya di depan metu warga sentin, Sebagian warga masih menganggapku tokoh kepercayaan dari Bukit Buaya Putih, Dan mereka akan kembali ke ajaran lama. Aku tidak mau itu terjadi. Kau saja, Saudara Liu. Liu Yok menggeleng, Itu pun bisa menimbulkan salah paham warga kota ini, kakak Pang. Beberapa hari yang lalu, Aku pernah disangka penjelmaan dewa dan orang-orang hendak bersembah sujud. Kepada aku, bahkan konon Ban Keliong si tukang keramik sudah membuat beberapa patungku. Ini jelas tak boleh terjadi. Kesalahpahaman bisa dijelaskan belakangan, Tetapi sebaiknya kau yang menghadapinya, Saudara Lui. Aku melihat dulu sambil belajar. Akhirnya Liu Yok maju ke depan, matanya menatap metu Nyonya Leong dan berkata, Kalian tak bisa melakukan itu disengtin, karena aku keberatan. Penguasa langit macam apapun dan dewa macam apapun tidak boleh melanggar kata-kataku. Karena kau dewa tertinggi ya Ejek Ciok Jan Lim. Karena aku manusia, sahut Liu Yok. Mahluk ciptaan termulia. Nyonya Leong tiba-tiba menggeliat, tubuhnya yang gemuk itu berubah pelan-pelan, Juga wajahnya, juga pakaiannya, semuanya terjadi di bawah cahaya siang bolong dan di depan ratusan mati orang-orang sengtin. Berubahlah Nyonya Leong menjadi seorang perempuan muda yang cantik, bertampang perempuan dari kawasan padang pasir dengan hidungnya yang mancung, bermah kota, berpakaian indah seperti ratu, seluruh pakaiannya dikuasai warna merah tua dan ungu. Pada mantel terluarnya yang berwarna merah darah itu bersulamkan ratusan lambang dari kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia, dari kepercayaan-kepercayaan besar dan luas sampai kepercayaan-kepercayaan suku-suku. Terpencil yang terbatas pemeluknya. Sosok ratu berjubah merah itu berdiri mengembang di udara. Pangsebun dan juga orang-orang yang pernah masuk ke tempat aula latihan tempat patung ratu langit alias ibu tak berasa lusul alias ibu. Banyak kepercayaan di bumi alias pemberi berkah semua tempat siarah dan semua benda keagamaan dapat segera mengenal bahwa tokoh geib yang muncul terang-terangan di depan mati, telanjang orang-orang sentin itu tampangnya persis dengan patung yang ditaruh di bekas aula iya tihan silat di rumah almarhum Ciuqan. Kemunculannya yang terang-terangan itu sekaligus menyangkal anggapan orang bahwa makhluk gaib jahat selalu muncul hanya malam hari dan tampangnya selalu jelek menyeramkan. Yang muncul melalui nyonya liong kali ini muncul di bawah sorot matahari yang terang-benderang, tampangnya juga sangat memikat. Orang-orang sentin gemetar menyaksikan itu. Dari tengah-tengah udara, makhluk dari alam lain itu memperdengarkan suaranya yang merdu, orang-orang sentin, jadilah pengikutku. Akulah yang akan mempersatukan seluruh agama di bumi pada akhir jaman kelak. Liu Yook berkata, jangan menjerat orang. Kalau mau mengajak orang menjadi pengikutmu, jelaskan juga resikonya, supaya orang jangan tertipu. Makhluk dari alam lain itu dengan gusar menjawab, Liu Yook, kau berani memerintahku? Jawab Liu Yook tenang, ya, aku memerintahmu. Dan berat bagimu kalau tidak mematuhi perintahku, sebab akulah pelaksana hukumannya. Liu Yook, makhluk hina yang terbuat dari debu, jangan lupa siapa dirimu. Kau ini cuma anak seorang bajingan busuk bernama Liu Jing, yang cucu luar seorang bandit yang dibenci banyak orang yang bernama Sebonhem. Di caci sehebat itu, Liu Yook tertawa saja, sadar bahwa dirinya sedang dipancing untuk marah agar turun ke kawasan alamiah yang ada di bawah kendali musuhnya ini. Jawabnya, Liu Yook yang itu sudah tidak ada lagi, kau salah halaman. Sekarang lihatlah siapa yang bersama aku di dalam sini. Tanda petik. Ketika mengucapkan di dalam sini Liu Yook menunjuk dadanya sendiri. Saat itu Seng Ratu Dunia Gaib tiba-tiba menutup matanya seolah-olah silau, sambil memalingkan mukanya. Orang-orang Seng Tin ikut memandang Liu Yook dan mereka heran karena dada Liu Yook tak ada apa-apanya, tak ubahnya dada orang lain. Kenapa mahluk gaib itu nampaknya silau dan tak tahan? Sebenarnya Liu Yook cemas juga. Yang dicemaskan bukan si Ratu Langit melainkan cemas kalau sehabis peristiwa itu lalu orang-orang Seng Tin memuja dan mendoa-doakan Liu Yook. Untuk itu, Liu Yook juga berkata kepada mahluk gaib itu, dan lihat pula yang ada di dalam kakak Pangsebun, di dalam Paman Tabib Kian, di dalam Siau Hiang Bwe, di dalam Saudara Hotong, di dalam kakak Cutong Liang. Pandang itu, kau lihat siapa? Dengan perkataan itu, Liu Yook sengaja memperdengarkan kepada warga Seng Tin bahwa kekuasaannya atas mahluk-mahluk gaib bukan karena kehebatan Liu Yook pribadi melainkan karena anugerah yang ia terima, juga yang diterima oleh Pangsebun, Hotong dan sebagainya tadi. Liu Yook ingin menunjukkan bahwa kuasanya itu bukan karena usahanya sendiri seperti menjalani bertapa atau menyiksa diri atau bersemedi dan sebagainya. Sementara si Ratu Dunia Gaib itu menggeliat-geliat seperti cacing kepanasan di tengah-tengah udara. Posisi Liu Yook, Pangsebun, Hotong dan orang-orang yang disebut tadi kebetulan berpencaran, seperti mengepung si Ratu Gaib, sehingga kemanapun si Ratu Gaib memandang maka ia akan memandang yang berada dalam orang-orang tadi, yang membuatnya silau dan gelisah. Kata-kata Liu Yook sekaligus juga menyadarkan bahwa dalam diri mereka pun ada yang sama ditakutinya oleh mahluk-mahluk jahat, tak berbeda antara yang di dalam Liu Yook dengan yang di dalam mereka, pribadi yang maha hadir itu. Liu Yook pun melancarkan jurus berikutnya, oleh anugerah, kami ditinggikan melebih semua pemerintahan dan kerajaan Gaib di langit. Karena itu, jangan berani-berani lebih tinggi dari kami. Turun. Si Ratu Alam Gaib itu pun terhempas ke tanah, dan meneruskan menggeliat-geliat seperti cacing di abu panas. Pengikut-pengikutnya seperti Lui Kong Sim, Ye Aokeng Beng, Ban Ke Liyong dan Ciok Jan Ling mundur dengan menampilkan ketakutan hebat di wajah mereka. Sementara dari antara kerumunan orang-orang Seng Tin, Liu Yook melangkah maju mendekati nyonya Liyong yang sedang dipinjam raganya oleh Ratu Geb itu. Mula-mula Liu Yook tampil sendirian, tetapi kemudian ia menoleh ke orang banyak dan berkata kepada mereka, Saudara-saudara warga Seng Tin yang sudah sekeyakinan denganku, mendekatlah bersamaku. Kerjasama kita akan melipat gandakan tekanan kita terhadap penguasa-penguasa jahat yang berkumpul di dalam tubuh nyonya Liyong. Penguasa-penguasa jahat yang selama ini sudah menyiksa warga Seng Tin. Beberapa orang nampak ragu menanggapi ajakan Liu Yook itu, mereka masih terbelenggu pikiran tidakkah berbahaya kalau manusia sebagai makhluk yang lemah tanpa daya ini menentang penguasa-penguasa geib yang menentukan nasib manusia. Meski sebagian kecil orang Seng Tin sudah menerima ajaran yang disampaikan Liu Yook, masih saja pikiran lama itu belum terkikis. Tetapi ada beberapa orang yang ikut melangkah maju meski dengan langkah ragu. Ada Pang Sebun, lalu Hotong, Tabib Kian, Cutong Liang, Xiaohiang BWE, si pemilik warung bubur kacang dan beberapa orang lagi. Bahkan kemudian juga penganut-penganut baru seperti Pang Sehiong yang baru dua hari menjadi penganut ajaran itu. Lebih mencengangkan orang-orang ialah ketika munculnya tokoh-tokoh pembawa dan penyebar sekta dari bukit buaya putih seperti Ekiam Lem, Chiu Bian Li, Bibi Chiu dan bahkan si kecil Akun, dan orang-orang tercengang ketika melihat Wong Lu Shok sendiri muncul bergabung menuruti anjuran Liu Yook. Orang-orang itu membentuk lingkaran mengelilingi Nyonya Liong yang sedang gulung-koming dalam wujud Ratu Langit itu. Lalu orang-orang itu mulai saling bergan dengan tangan melingkar. Tindakan sepele seperti bergan dengan tangan itu ternyata berakibat hebat kepada si Ratu Langit, ia jadi seperti binatang buas, menggunakan raganya Nyonya Liong untuk mencoba menerjang keluar lingkaran, mencoba memutuskan lingkaran. Gigi-giginya menyeringai buas dengan air liur kental berleleran, metu, terbelalak lebar. Tampang ayusi Ratu Langit sudah tak tersisa. Selain sikapnya yang beringas menakutkan, dari mulut Nyonya Liong juga keluar bermacam-macam suara binatang, suara caci maki dari bahasa yang aneh, bahkan aneh juga bahwa dari mulut yang gigi-giginya terkatup rapat itu bisa keluar suara tambur pasukan yang berangkat berperang. Orang-orang yang bersama-sama liuyok berada dalam lingkaran itu banyak yang menjadi ketakutan melihat keberingasan dan kekalapan makhluk di tengah lingkaran itu, makhluk yang sudah sulit dikenali lagi apakah masih Nyonya Liong atau Ratu Langit atau jenis-jenis makhluk yang banyak bercampur jadi satu. Dalam keadaan macam itu, beberapa orang sudah hendak kabur terbirit-birit saja. Namun liuyok membesarkan hati, jangan gentar, amuknya adalah amuk menjelang kekalahan. Hunus pedang dan panah yang maha kuasa dan hujankan kepada musuh. Orang-orang masih bingung mendengar seruan liuyok itu, dan liuyok sendiri sadar bahwa kata-katanya tidak dimengerti oleh teman-temannya, maka liuyok menggantinya dengan kata-kata yang dapat dimengerti teman-temannya meskipun. Artinya sama dengan sebelumnya, hujani dengan kata-kata dari hukuman yang tertulis dalam buku, itu akan menyakiti kekuatan-kekuatan jahat itu. Lalu liuyok memulainya, Hai penguasa-penguasa gaib, nasib kalian seperti sekam ditiup angin. Kalian dia dikejutkan dan diburu api merah yang maha kuasa. Siow yang BWE mengerti, dia pun sudah sering meminjam dan membaca buku liuyok, maka dia pun mengikuti jejak liuyok dengan menempak penguasa-penguasa gaib itu dengan kata-kata dari buku, kelaliman dan kekerasan kalian menimpa kepala kalian sendiri. Tadi waktu liuyok mengucapkan, maka si mahluk gaib dalam lingkaran itu terhempas-hempas dan terombang ambing, benar-benar seperti sekam di bawah angin. Lalu ketika siow yang BWE mengucapkannya, si mahluk gaib memegangi kepalanya sambil melolong kesakitan seolah-olah kepalanya ditimpa sesuatu, padahal baik liuyok maupun siow yang BWE tak nampak sedikit pun menyentuh tubuh nyonya liyong. Cutong liyong yang serba sedikit juga sudah pernah membaca buku liuyok, ikut mengucapkannya, meski sekedar meniru liuyok dan siow yang BWE. Weng lu syok yang sudah disadarkan siow yang BWE, tidak ikut bicara, meski tetap dalam lingkaran orang-orang yang bergan dengan tangan itu. Namun sambil melihat peristiwa di depan matanya, weng lu syok melihat bagaimana ratu langit yang dulu ia puja-puja, sekarang tak berdaya dihajar liuyok dan lain-lainnya dengan ayat-ayat dari kitab suci, yang oleh liuyok diistilahkan sebagai pedang dan panah yang maha kuasa. Setelah sekian lama menghajar makhluk gaib itu, sehingga nampak sosok si makhluk gaib yang meminjam tubuh nyonya liyong itu terkapar lemas di atas debu. Liuyok pun menghentikan rentetan kata-katanya. Si ratu langit itu mendesis dan berkata, Hi, weng lu syok, kau pernah kuberi kekuatan hebat sehingga memperoleh nama besar sebagai penyihir aliran putih, juga sebagai guru kerohanian yang dihormati orang. Kenapa kau berbalik melawanku sekarang? Kembalilah bersekutu denganku, akan kulipat sepuluhkan pemberianku. Kau akan memiliki kesaktian-kesaktian seperti dewa-dewa zaman purba. Weng lu syok menggeleng, Aku takkan menjual jiwaku lagi. Dulu, orang-orang mengagumiku dan bahkan memujaku, tetapi jiwaku amat tertekan oleh siksaanmu. Sekarang jiwaku terasa bebas, bahagia. Ditawari apapun aku takkan mau lagi seperti dulu. Liuyok menambahkan, Lagi pula kesaktian yang kau tawarkan itu toh tidak dapat membuatmu mampu menahan hukuman-hukuman yang maha kuasa yang kami ucapkan tadi. Si Ratu Langit kini beralih kepada akun, Anak Manis, AHWE Kangen kepada mulu. Kenapa kau Tinggalkan dia? Dia akan mengajakmu ke tempat-tempat yang indah. Pangsebun sebagai ayah akun sudah berdesir dadanya, kuatir putrinya salah jawab dan masuk perangkap makhluk jahat itu. Ingat akan yang pernah dikatakan Liuyok tentang muwenang seorang ayah atas anaknya yang belum dewasa dan belum sempurna kehendaknya, maka Pangsebun yang menjawab, Hi, makhluk jahat, tidak akan kuserahkan anakku kepadamu. Makhluk itu kemudian menawarkan kekayaan berlimpah kepada pemilik warung bubur kacang. Si pemilik warung bubur itu sebenarnya sudah lama tidak puas akan tingkat perekonomiannya yang begitu-begitu saja dari tahun ke tahun, tawaran si makhluk jahat tentu menggoyahkan jiwanya. Namun mendengar suara dalam hati kecilnya, diperkuat dengan mendengar kesaksian Wang Lu Syok yang mantan utusan Ratu Langit itu, si pemilik warung itu pun akhirnya menolak dengan tegas. Liuyok bersyukur melihat keteguhan hati orang-orang itu. Lingkaran orang-orang itu jadinya tetap tak terputus. Kata Liuyok kemudian, Nah, makhluk jahat, kau sudah mendengar sendiri jawaban mereka. Mereka menjawab dalam keadaan bebas dari tekanan. Dan kau harus menghormati keputusan mereka, jangan sampai kulaksanakan lagi hukuman yang maha kuasa kepada kalian. Aku tahu juga, kau di situ tidak sendiri tetapi dikelilingi. Hulu balang-hulu balangmu. Aku perintahkan, tunjukkan semua hulu balang bawahanmu. Si makhluk jahat meludah-ludah sengit dan menjawab dengan suara parau, Liuyok keparat, aku tidak di bawah perintahmu. Kau di bawah perintahku, dan aku mampu memaksamu. Atau kulaksanakan lagi hukuman tadi? Makhluk itu meringkuk di tanah, membungkam. Liuyok habis sabarnya, lalu dia mulai menempak lagi dengan kalimat-kalimat hukuman dari bukunya. Si Yauh yang BWE mengikutinya, juga Cutong Liang. Si makhluk mulai menggeliat-geliat dan hendak mengamuk seperti tadi, suara bermacam-macam binatang dan bahasa-bahasa aneh kembali berhamburan dari mulutnya yang berliur dan berdebu. Amuknya makin dasyat, dan berusaha menerjang keluar dari lingkaran orang-orang yang bergan dengan tangan itu. Susah dipahami bahwa lingkaran yang seperti anak-anak bermain itu menimbulkan siksaan hebat kepada makhluk itu, tetapi begitulah kenyataannya. Dan seperti tadi, amukannya tak pernah berhasil memutuskan lingkaran itu. Liuyok pun tidak membuang waktu lagi, bentaknya, ku perintahkan, tunjukkan seluruh panglima-panglima jahatmu. Kejadian selanjutnya membuat orang-orang seolah bermimpi. Bahwa Nyonya Liong tadi tiba-tiba mengalami pengambil alihan lalu berubah. Wujud, begitu pula kini Nyonya Liong berubah-ubah wujud, bukan hanya satu kali melainkan puluhan kali. Sambil terbanting-banting di tengah-tengah lingkaran, wujud Ratu Langit berangsur menghilang, namun tidak berarti menjadi Nyonya Liong kembali, melainkan wujud-wujud lain. Sebentar jadi seorang berdandan panglima perang jaman kuno, sebentar jadi seperti seorang berpakaian bangsawan negeri asing, sebentar berwujud bidadari jelita yang dilukis di bangunan-bangunan kuno, sebentar berwujud raksasa jelek menakutkan, sebentar berubah jadi hewan seperti ular besar, macan hitam, buaya putih, kura-kura, kelabang besar, atau binatang-binatang aneh seperti singa bersayap, manusia setengah ikan dan sebagainya. Mengherankan pula bahwa di antara wujud-wujud yang berubah-ubah itu kadang-kadang nampak wujud-wujud orang suci yang dimuliakan di berbagai keyakinan. Rupanya itulah hulu balang-hulu balang si ratu langit yang dipaksa muncul oleh Liu Yok, dipaksa menampakkan diri melalui perubahan fisik nyonya Leong. Melihat wujud-wujud itu, orang-orang sengtin dengan rasa ngeri melihat wujud-wujud yang selama ini mereka puja, karena mereka sangka sebagai penolong dan pemberi keberuntungan. Itulah wujud-wujud yang pernah mengilami Banke Leong untuk membuatkan patung-patung dari porselen. Sementara orang-orang melihat dengan rasa ngeri, nyonya Leong terus saja bertukar wujud. Di antara wujud-wujud yang ditampilkan, muncul pula wujud tokoh-tokoh dalam sejarah, raja-raja atau bangsawan-bangsawan berbagai bangsa yang diakini keturunan dewa atau penjelmaan dewa yang turun ke dunia untuk membasmi kejahatan di jamannya. Kadang nyonya Leong juga berwujud menjadi seperti api yang menyala, gumpalan asap hitam, bahkan lumpur, dan pernah juga menghilang selama beberapa detik. Rupanya itulah semua hulu balang seng ratu langit yang dipaksa berperik menampilkan diri oleh Li Uyok. Selain ketakutan melihat bermunculannya tokoh-tokoh dari negeri gaib itu, warga Sengtin sekaligus juga terbuka macu hatinya bahwa tokoh-tokoh gaib itu ternyata bisa dipaksa mematuhi seorang manusia seperti Li Uyok. Manusia yang menyadari anugerah penciptanya dan menerima anugerah itu dengan yakin. Setelah penguasa-penguasa gaib itu selesai bergiliran memamerkan wujudnya, akhirnya yang nampak kembali adalah wujud nyonya Leong. Nyonya Gemuk itu nampak berantakan terpuruk di tanah berdebu di tengah-tengah pasar Sengtin itu, terengah-engah, berkeringat, ingus dan air liurnya tak berhenti mengalir keluar dari hidung dan mulutnya, bercampur darah, rambutnya awut-awutan dan pakaiannya kusut. Ia nampak begitu kelelahan dan kesakitan. Li Uyok berkata, sudah habis. Sudah menampakkan wujud semua yang bersarang dalam tubuh anak manusia ini. Nyonya Leong kelihatan mengangguk lemah. Namun Li Uyok masih mengeluarkan kata-kata untuk mengamankan keputusannya, kalau masih ada yang bersembunyi dan tadi belum menampakkan diri, maka akan ku lepaskan pasukanku untuk mendatangi mereka di tempat persembunyian mereka dan menyeret keluar mereka. Dari mulut Nyonya Leong terdengar desis lemah, sudah semuanya, sudah semuanya. Li Uyok mahluk keparat, kau menyakiti aku. Tanda petik. Sahut Li Uyok tenang, Menjalankan amanat Bapakku memang terdiri dari dua sisi yang nampaknya seolah berlawanan, tetapi ibaratnya dua sisi dari sekeping metu uang. Sisi pertama, kepada mahluk yang sejenis denganku, yaitu manusia, aku adalah pelayan yang harus selembut-lembutnya dan sesabar-sabarnya. Sisi kedua, terhadap mahluk-mahluk jahat seperti kalian yang ribuan tahun menunggangi dan membohongi manusia, seenaknya menentukan nasib manusia, membuat manusia kehilangan keakraban dengan penciptanya. Terhadap mahluk-mahluk seperti kalian, kami harus keras-keras-kerasnya, kejam-sekejam-kejamnya, seperti tertulis di bukuku bahwa kamilah pelaksana hukuman yang maha kuasa, kamilah pemegang pedangnya. Kalian harus dipaksa melepaskan cengkeraman kalian atas manusia dengan tindakan-tindakan amat keras dari kami. Tetapi, banyak manusia mengabdi kepada kami. Dan itu memberiku alasan untuk menghajar kalian lebih berat lagi. Sekarang dengarkan, ku belenggu kalian dan ku beri kesempatan Nyonya Liong untuk kembali memilih tanpa jiwanya dipengaruhi, mari kita usung Nyonya Liong ke rumahnya. Paman Kian, tolong bawa kotak obatnya, Nyonya Liong memerlukannya. Dengan menggunakan papan-papan seadanya yang dibuat jadi usungan, Nyonya Liong pun dibawa ke rumahnya. Li Uyok dan lain-lain mengikutinya. Di rumah Nyonya Liong yang hidup sendirian, setelah Nyonya Liong dibaringkan di kamarnya, Li Uyok sekali lagi menanyai Nyonya Liong tentang keputusannya untuk mengabdi kepada kekuatan-kekuatan jahat. Li Uyok mengatakan, kalau Nyonya Liong mau, perjanjian itu bisa dibatalkan dan kekuatan-kekuatan jahat yang gaib takkan bisa menuntut kalau manusianya teguh dengan keputusannya. Mendengar tawaran Li Uyok itu, Nyonya Liong dengan sorot metap penuh kebencian menatap Li Uyok dan berdesis, penguasa-penguasa gaib itu membuat hidupku ada artinya. Orang-orang jadi gentar kepadaku, aku menentukan nasib mereka. Apa yang membuat orang lebih bangga dari itu? Ada yang membuat manusia jauh lebih bangga dari itu, yaitu kalau manusia berada pada posisi yang tepat dihadapan Seng Maha Pencipta. Manusia menjadi mitra dialognya, bertukar isi hati tanpa tirai, mengasihi dan dikasihi. Dan kekuatan-kekuatan yang dijanjikan oleh penguasa. Penguasa itu, mana mampu menahan kekuatan Seng Pencipta melalui orang-orang yang menerima anugerahnya. Di pasar tadi buktinya. Tanda petik. Aku memencimu, Li Uyok. Kau mempermalukan junjungan-junjunganku. Kau mempermalukan kerajaan di angkasa. Dengan kehendakku yang bebas saat ini, ku nyatakan bahwa aku akan tetap bersekutu dengan penguasa-penguasa gaib itu dan menerima kesaktian-kesaktian dari mereka. Aku tolak usulmu. Dan enyahlah dari sini. Li Uyok, Pangsebun dan lain-lain pun keluar dari rumah itu dengan hati yang sedih. Tiba di jalanan, Pangsebun bertanya kepada Li Uyok, Saudara Li Uyok, kenapa tidak kau gunakan kuasamu untuk memaksanyonya Li Uyok tunduk kepada sesembahan yang benar? Li Uyok menggeleng, berhadapan dengan setan-setan, bagaimanapun kuatnya mereka, kita dilimpahi kuasa tak terbatas oleh Seng Pencipta untuk memaksa mahluk-mahluk gaib itu tunduk. Tetapi kita tidak diberi sedikitpun atas kehendak manusia. Tidak boleh ada pelanggaran sedikitpun terhadap kehendak manusia, bahkan meski untuk tujuan baik. Seng Maha Pencipta yang menciptakan kehendak manusia pun menghormatinya. Tidak ada manusia menjadi penyembah yang terpaksa kepada Seng Pencipta. Jadi Nyonya Leong. Tanda petik. Mudah-mudahan mau merenung lalu mengubah keputusan. Kalau demikian, bisa. Tertolong. Kalau tidak mau tertolong, Yang Maha Kuasa sendiri pun takkan bisa menolongnya. Peristiwa di pasar itu menjadi bahan obrolan warga Seng Tin sampai beberapa hari. Bahkan Liu Yook harus buru-buru meninggalkan Seng Tin untuk menghindarkan Seng Tin dari kesesatan baru, yaitu menyembah Liu Yook. Liu Yook pergi bersama Xiao Hiang Bwe dan Cu Tong Liang, dan rombongannya bertambah satu orang, Wang Lu Siok. Sebelum Liu Yook pergi, Pang Sebun sempat menyalin seluruh isi buku milik Liu Yook, dan salinan itu menjadi tuntunan bagi Pang Sebun, Hotong dan sebagainya untuk menapaki jalan yang sudah diawali. Hampir setiap sore di rumah Pang Sebun berkumpulah orang-orang seperti Hotong, Ek Yamb Lem dan sebagainya untuk membahas salinan buku Liu Yook itu. Jumlah orang yang berkumpul bertambah-tambah terus. Sampai tibalah saatnya Pang Sebun dan kelompoknya mendapat pekerjaan rumah untuk memperaktekan salinan buku Liu Yook itu. Suatu pagi, ketika Pang Sebun sedang membuka papan-papan warungnya, seorang berlari-lari dan berkata, Kakak Pang, Nyonya Leong, Nyonya Leong. Tanda petik. Kenapa Nyonya Leong? Bikin nulah lagi tanya Pang Sebun. Diam-diam ia merasa agak gentar juga. Liu Yook dan Xiao Yang BWS sudah pergi dari Sengtin, kalau sekarang Nyonya Leong kambuh. Memamerkan ilmu gaibnya yang dasyat, siapa bisa menanggulanginya. Namun ketika ia berpikir begitu, ia merasa bersalah dalam hati. Bersalah karena ia telah membuat Liu Yook jadi andalan, padahal itu salah menurut Liu Yook sendiri. Nyonya Leong, meninggal dunia. Tanda petik. Nyonya Leong memang tidak berkeluarga lagi, jadi kalau terjadi apa-apa, warga Sengtin yang mengurusnya bersama-sama. Pang Sebun sedih juga mendengar Nyonya Leong meninggal dunia selagi masih dalam ikatannya dengan kekuatan-kekuatan hitam di alam gaib. Ia termenung sesaat, lalu berkata, kalau meninggal, ia tetangga-tetangga mengurusnya. Biayanya ditanggung seluruh warga kota bersama. Tanda petik. Tak ada yang berani menyentuh mayatnya, kakak Pang, sebab kata tetangga-tetangganya semalam ada kejadian aneh. Tanda petik. Pang Sebun berderbar, kejadian apalagi mari kita dengarkan saja. Pang Sebun terpaksa menuju ke rumah Nyonya Leong, ketika ketemu Hotong sedang membeli sesuatu di warung, Hotong diajaknya sekalian. Di rumah Nyonya Leong sudah banyak tetangga berkerumun, tetapi semuanya di luar pintu, tak ada yang berani masuk ke dalam. Di mana jenazah Nyonya Leong tanya Pang Sebun ketika datang. Di dalam. Kenapa tidak segera diurus kami takut kena apa-apa, loh, kena apa-apa bagaimana? Soalnya semalam ada kejadian seram, kejadian seram bagaimana? Seorang tetangga yang rumahnya berseberangan dengan rumah Nyonya Leong lalu bercerita, semalam anjing-anjing di gang ini melolong semalam-malaman. Aku bangun dan hendak memeriksa di luar kalau-kalau ada orang jahat. Begitu ku jenguk keluar, ku lihat dari dalam kabut muncul sebuah kereta yang berhenti di depan rumah Nyonya Leong. Tanda petik. Kereta Pang Sebun heran, sebab tak seorang pun penduduk sentin yang punya kereta. paling-paling joli. Ya, kereta beroda empat dan berwarna hitam seluruhnya. Dua ekor kuda yang menariknya juga berbulu hitam, saiznya juga berjubah hitam dan sepasang matanya seperti matu kucing di malam hari. Lalu ku lihat Nyonya Leong juga dalam pakaian hitam keluar dari rumah itu, naik ke dalam kereta itu, lalu pergilah ke reptanya. Aku heran, ku tanya Nyonya Leong, hendak kemana malam-malam, tetapi ia tidak menjawab. Beberapa tetangga lain memperkuat cerita orang itu. Pang Sebun menarik napas, Nyonya Leong sudah memilih pilihannya sendiri dengan segala akibatnya. Sekarang kita urus jenazahnya selayaknya manusia. Tetapi, Pang Sebun tahu apa yang hendak diucapkan orang itu, dan ia menukasnya, kita mengandalkan perlindungan Tuhan yang maha kuasa dan takkan terjadi apa-apa. Aoyeo. Selain meninggalkan Nyonya Leong, warga Sengtin juga mendengar kalau Lui Kong Sim, Ban Ke Leong serta Cok Yan Lim pergi dari Sengtin dan tak ada yang tahu kemana mereka bertiga. Sedangkan Iye Aoyeo Kang Beng tetap di Sengtin. Tetapi ia punya kebiasaan aneh. Ia jadi suka berdandan seperti perempuan, memakai gincu dan pupur segala, dan entah bagaimana datangnya keahlian, tahu-tahu ia bisa menirukan tarian langit padahal tidak pernah berlatih sebelumnya. Menghadapi hal-hal seperti itu, Pang Sebun selalu membesarkan hati orang-orang yang sering beribadah bersama di rumahnya, ini tugas kita, saudara-saudara. Yang bersama kita sama dengan yang bersama saudara Lui Uyok. Dengan berdoa dan menelah asalinan buku saudara Lui Uyok, suatu kali kita pun akan dapat memulihkan saudara Iye Aoyeo. Jangan putus harapan. Tamat.